Selamat malam semuanya, selamat datang di Dewa Talks. High quality, trusted, and free webinar in Indonesia with passionate experts yang dipersembahkan oleh Dewa Web, teman-teman. Jadi, kenalin nama aku Lintang, dan aku yang menjadi host kalian pada malam ini. Jadi, salam kenal. Semoga kalian bisa mengikuti webinar ini dengan menyenangkan ya, teman-teman. Karena di sini kita semua belajar bersama. Jadi, untuk malam ini kita akan membahas terkait last effort and high impact in SEO. How? Kayak gimana caranya untuk punya high impact di SEO dengan last effort? Untuk webinar kali ini kita udah mengundang Mas Jufri, SEO lead dari e-commerce company. Dan Mas Jufri udah hadir beberapa kali di Dewa Talks. Jadi, aku sih mikirnya kalian udah pada kenal juga sih Mas Jufri. Jadi, mungkin tanpa berlama-lama lagi, Mas Jufri udah balik mungkin di Zoom ini Mas Jufri. Halo, Lintang. Sudah. Udah, oke. Mungkin Mas Jufri udah mulai nyalin kamera dan perkenalkan diri nih Mas Jufri. Siapa tau di sini ada yang baru pertama kali kenal dengan Mas Jufri. Makasih, Lintang. Halo, teman-teman. Selamat malam. Makasih ya udah join di Matri. Belajar kita malam ini. Dan makasih udah. Makasih buat Dewa Talks juga udah ngasih kesempatan saya. Bisa berbagi tentang dunia SEO, dunia hal-hal yang berhubungan dengan digital marketing. Nah, malam ini kita akan bahas less effort and high impact in SEO. Sebenernya bagaimana sih caranya gitu kan. Nah, hari ini kita akan belajar apa? Ada tiga poin yang mau saya bahas di Matri ini. Jadi, biasanya kita kenal low hanging fruit. Apa sih low hanging fruit? Jadi, mungkin teman-teman kalau belum pernah dengar, low hanging fruit itu kayak misal sebuah tindakan dalam SEO yang dilakukan tidak begitu berat, tapi punya dampak besar. Nah, sebenernya low hanging fruit itu ada banyak sekali ya teman-teman. Misalnya kayak meningkatkan low time website, nambah artikel atau backlink itu termasuk low hanging fruit. Tapi ini saya mencoba lebih menyederhanakan lagi low hanging fruit agar teman-teman juga bisa mengerti kita nggak harus keluar budget lagi untuk naikin SEO. Kita nggak perlu effort-effort lagi buat naikin SEO ketika website teman-teman tuh belum perform ya. Masih dalam 2, dalam 3, atau ranking juga masih sejauh di belakang. Nah, pertama, kita akan membaca tentang internal linking. Apa sih internal linking? Simpelnya adalah menghubungkan dari artikel 1 ke artikel lain yang memiliki topik serupa. Nah, fungsinya, internal linking itu biasanya pakai kalau kita menghubungkan dari artikel 1 ke artikel lain. Jadi, kalau misalnya artikel, biasanya nih kalau internal linking, satu topik itu harus dihubungkan ke topik yang sama gitu. Saya coba topik, misalnya topiknya adalah ikan hias. Nah, ikan hias itu di dalam satu media, satu website, itu internal linking itu bekerja ketika dihubungkan, dikaitkan dengan artikel yang sama-sama ngomongin ikan hias itu. Bukan yang misalnya di media itu artikel ikan hias, tapi internal linkingnya ke internal linking ke ngomongin tentang makanan, ngomongin tentang gadget, itu nggak nyambung ya. Gue juga nggak akan menaikkan value internal linking itu sendiri. Nah, mengapa internal linking itu penting? Internal linking itu karena dapat membantu Google memahami si artikel yang kita buat. Jelas, karena memang walaupun kita udah memperbaiki struktur, tapi tetap aja namanya robot juga mesti kita kasih pemahaman ya. Ini artinya tentang apa sih? Dan membuat ranking situs kita lebih baik lagi. Dan biasanya gini, biasanya kalau yang saya lakukan, internal linking itu sangat berguna untuk naikin traffic. Tapi, ngomongin timeline, durasi itu sebenarnya variatif ya. Bisa satu bulan, dua bulan, atau empat bulan gitu. Jadi, kalau yang saya bisa lakukan, internal linking itu nggak langsung berefek besoknya, lusa atau minggu depan. Jadi, tetap kita butuh waktu. Satu bulan, minimal satu bulan gitu. Jadi, dalam memberikan anchor text, kita bisa menunjukkan Google halaman apa yang menurut kita penting dan topik di dalamnya seperti apa. Jadi, jenis-jenis internal linking itu ada tiga, teman-teman ya. Global statewide, contextual link, sama navigational links. Global statewide itu kayak misal teman-teman punya satu blog. Di sebelah sidebar itu ada link artikel paling banyak dibaca. Ini listnya artikelnya. Artikel paling populer, ini listnya. Itu dimaksud global statewide. Karena di link itu, itu akan mendapat value internal linking dari semua halaman. Terus, ikutnya, contextual link. Contextual link itu kayak misal kita ngasih internal linking, tapi berupa ada semacam kata-katanya gitu. Bisa dengan keyword itu sendiri, bisa dengan keyword yang short tail atau yang long tail. Paling nggak ini kebaca oleh manusia. Nah, navigational link ini kayak misal teman-teman ngasih link itu di dalam menu itu sendiri. Jadi, kalau misal di media-media itu kan ada kanal-kanal dari kanal nasional, misal kanal teknologi, kanal lain-lainnya itu adalah masuk ke navigational links. Contohnya apa sih internal linking? Yang mungkin teman-teman paling sering banyak ngelihat itu di media dan namanya baca juga. Baca juga, titik 2, title, artikel yang dioptimasi. Nah, itu salah satu aktivitas inti. Terus, berikutnya, masukkan generi keyword dalam artikel. Dan ditopkan ke dalam page yang bersangkutan. Nah, ini seperti yang di poin 2 di atas. Generi keyword itu artinya misal teman-teman mau ngelink, mau meningkatkan ranking si keyword ikan hias. Berarti si ikan hias itu sendiri kita kasih ngelink ke dalam website itu. Internal linking. Terus berikutnya internal linking deskriptif. Internal linking itu bisa berupa kalimat ya. Kalimat itu berarti enggak yang satu paragraf, cukup mungkin lima atau empat. Misal kayak, kayak contoh nih, ikan hias, ikan kowi. Misal ikan kowi itu berasal dari Jepang dan ada di Indonesia, lalala gitu kan. Nah, kalau misalnya teman-teman mau optimasi situs, optimasi page dengan keyword kowi, kowi berasal dari Jepang, berarti di dalam artikel itu cari anchor text yang ngomongin kowi dari Jepang itu akan kita ngelinkan ke dalam artikel yang mau kita optimize. Terus ini, jadi kita enggak bisa milih ya teman-teman ya. Enggak bisa milih halaman, enggak bisa, maksudnya enggak bisa asal sumbarang milih halaman-halaman apa aja yang kita pakai internal linking. Sebenarnya bisa, cuman takutnya enggak punya efek, enggak punya power, dan enggak punya fail itu sendiri gitu kan. Pertama, relevansi. Pertama yang dilakukan adalah internal linking harus relevan. Ya, sesuai yang tadi saya sampaikan di atas, harus relevan. Enggak bisa internal linking itu kita paksain untuk hal-hal yang enggak relevan gitu kan. Nah, ini best buy links. Ini teman-teman bisa ngecek pakai Ahret ya, atau yang lainnya, seperti Semras atau yang lainnya gitu. Jadi, patch yang memiliki backlink kualitas dalam quantity dan dalam quantity besar. Bisa, maksudnya ini kalau di best buy link-nya Ahret, kita kelihatin nih, patch mana aja nih yang punya backlink banyak dan punya kualitas tinggi gitu. Pertama, artinya itu kualitas artikel itu dapet backlink dari website mana aja sih gitu kan. Itu ada skornya, ada DR, ada UR gitu kan. Terus, high traffic, patch dari domain yang memiliki traffic banyak dalam 3 bulan terakhir. Ini pilihan ya, teman-teman. Bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, tapi jangan setahun. Karena setahun itu mungkin waktunya agak lama dan takutnya di 3 bulan terakhir itu turun. Tapi kita coba maksimalin di 3 bulan terakhir gitu. Nah, ini adalah best buy links. Ini teman-teman bisa ngeliat kalau pakai Ahret itu ada contohnya menunya di sini, best buy links ini kelihatan kan artikel dari mana aja sih yang punya backlink. Nah, misal contoh example.com ini homepage-nya, homepage-nya ini kan. Nah, kalau misalnya kalau kita mau ngecek yang bukan yang example.com, itu biasanya keluar tuh untuk yang paling banyak tuh misal halaman artikel, halaman yang lainnya gitu, itu kelihatan. Tapi untuk yang example, .com ini yang paling banyak dikasih backlink itu adalah di halaman homepage-nya. Nah, sama ini juga halaman not found-nya ini juga sebenarnya dari website-nya itu emang sudah lompat-lompat ya, udah nggak ada. Dan mungkin bisa dicek lagi banyak sekali untuk yang halaman atau artikel yang punya backlink itu sendiri. Dan ini biasanya semakin banyak ini biasanya dia punya kualitas backlink yang baik. Nah, ini adalah high traffic. Jadi, kita memilih, memilah ini dari klik sini mana aja, mana aja klik yang paling banyak. Nah, paling banyak ini bisa kita jadi acuan untuk menjadi internal linking buat artikel yang mau teman-teman optimasi, gitu. Itu pertama. Terus kedua juga kalau kita milihai traffic juga harus disesuaikan dengan yang relevan, konten yang nggak bisa kita beda topik, kita nge-link ke yang mau kita optimasi, seperti itu. Terus, ya, jadi kayak gini, teman-teman, alurnya internal linking seperti ini. Pertama, kita memilih optimasi, apa artikel apa yang mau dioptimasi, gitu kan. Terus, kita kasih support, relevant topic, best by link, sama high traffic. Nah, optimasi artikel ini artinya teman-teman bisa menemukan artikel yang menurut teman-teman punya volume lumayan gede, tapi dia ada di halaman 2, halaman 3. Tapi saya biasanya untuk yang low hanging fruit ini, maksimal tuh di halaman 2, ya, teman-teman. Atau yang lebih optimal lagi, artikelnya ada di halaman 1, tapi paling bawah. Yang paling, secara 9, 10, gitu, atau bahkan 5. Karena kan sekarang kompetisi sangat berat, ya, teman-teman, di SEO itu. Teman-teman bisa pakai 2 cara, mau pilih yang di halaman 1 atau di halaman 2, itu bebas, gitu kan. Nah, kayak gini, kira-kira disupport dengan relevant topic, best by link, sama high traffic, gitu. Terus berikutnya, kalau kita udah mau optimasi internal linking, kontennya seperti apa sih, gitu kan. Jadi, ada istilah namanya refresh. Ada beberapa orang yang nyebut, ada relaunch, ada refresh, ada revisit, gitu kan. Kalau saya lebih enakan ngomongin refresh, karena kita penyegaran konten itu sendiri, gitu kan. Jadi, kita mau optimasi konten yang udah dipublish, nih. Jadi, teman-teman nggak perlu di konten baru, dengan membuat konten lebih segar, akan membuat rank lebih mudah dan cepat, memang. Karena memang biasanya yang di halaman 1 itu biasanya adalah artikel-artikel yang lebih segar dan lebih baru update-nya, gitu. Misal, kayak handphone terbaik di 2021, pasti writer-writer website itu udah punya referensi sendiri dari web mana, web mana, gitu kan. Atau bahkan, misal handphone terbaik 2022, bulan Mei, gitu, misal. Pasti biasanya udah tahu udah punya referensi sendiri. Apa aja nih yang mau kita update di dalam artikel, gitu-gitu. Nah, teman-teman juga harus ikutin polanya si writer itu sendiri, gitu. Jadi, bener-bener penyegaran konten yang sudah ada, gitu. Mengapa refresh content itu penting? Refresh content membuat informasi dalam artikel lebih terupdate dan lebih menarik, bener, gitu. Jadi, ya, emang kita harus kasih informasi yang fresh, segar buat audiens, gitu. Bagaimana sih cara melakukan refresh content? Pertama, memperbaiki kesalahan semua kesalahan di dalam artikel. Bisa dengan typo atau selain informasi. Biasanya ada, ya. Misal, selain informasi itu, ternyata kalau di sebuah referensi bilang ABC, ternyata di referensi berikutnya, yang lainnya itu ngomong TDE. Nah, itu perlu, teman-teman, perhatikan, gitu. Karena, menulis konten itu, kita harus berbased on dari fakta yang ada, gitu. Terus, cari keyword yang evergreen atau yang bukan seasonal, gitu. Jadi, di webinar pertama saya di Dewa Talk, saya bahas ngomongin tentang evergreen dan seasonal. Tapi, sini saya nggak akan bahas panjang, soal dua tipe. Suat itu. Tapi, kira-kira gini, evergreen itu adalah yang setiap bulan dia punya pencarian yang sama. Stabil, gitu, kan. Walaupun sebenarnya naik turun, tapi lebih stabil, gitu, kan. Misal, contoh, ikan hias, gitu. Ikan hias itu mungkin akan stabil setiap bulan, setiap bulan. Walaupun turun, tapi nggak terlalu jauh, gitu. Nah, itu evergreen. Bukan seasonal. Itu artinya seasonal itu kayak misal di hari besar, hari raya, keagamaan itu kayak misal Natal, kayak misal Lebaran, Tahun Baru, itu sifatnya seasonal. Karena itu akan naik ketika lagi ada event, mendekati event itu. Dan biasanya kalau teman-teman ngecek di Google Cloud Planner, itu akan segini. Jadi, ketika mau menjelang puasa, keyword-keyword takjil itu naik. Tapi ketika udah Lebaran, itu akan turun. Nah, itu lebih dihindari, ya, untuk season. Karena itu kan sifatnya, apa ya, sifatnya dia akan rame ketika ada event. Ketika ada event, mereka kan sepi. Jadi sia-sia, gitu, kan. Kalau misalnya keyword takjil sepanjang puasa 20 ribu, ketika abis Lebaran, cuma 100 kan sayang. Terus kedua, eh, ketiga, artikel ada di halaman 1-2. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di strata berikutnya, sebelumnya, halaman 1-2 itu penting, ya. Jadi, kita bisa melihat se-effort apa sih artikel ini bisa naik ke halaman 1. Kalau halaman 1, kita lebih enak. Jadi, artinya dia udah ada traffic, kita tinggal naikin aja, nih. Biar dia ada di top 3, gitu kan. Karena kan sekarang untuk mencapai top 3 itu kan agak susah, ya. Kadang, saya juga pernah melihat artikel di nomor 5, itu traffic-nya kecil sekali, gitu kan. Padahal volumenya puluhan ribu. Tapi ketika di halaman 1, di top 3, itu akan banyak klik. Karena di part 1 itu ada namanya image, image dari keyword yang kita cari apa. Terus berikutnya ada PEE, People Also Us, itu juga pengaruhi, gitu kan. Terus berikutnya, merupakan melihat dari sisi angle yang sedikit berbeda agar bisa mengembangkan topik yang lebih menarik. Misal, contoh topik umum adalah jenis ikan hias untuk rumahan. Nah, itu umum ya, biasa. Mungkin kalau misal di keyword ikan hias, itu akan banyak ngomongin tentang ikan apa aja sih yang buat rumahan. Bisa koi, bisa cupang, bisa maskoki atau arwana, gitu kan. Tapi, teman-teman coba mengubah angle lebih sedikit berbeda, tapi masih topik yang sama. Jadi, justikan eksotis cantik untuk mempercantik rumah, gitu kan. Terus berikutnya, update dengan referensi terbaru. Jadi, kita kalau nulis nggak bisa ya. Kalau misal kita berpapun kepada satu referensi aja. Bisa lebih dari satu, dua, tiga, atau empat, gitu kan. Nah, saya biasanya kan kalau dulu juga, saya juga pernah kerja di media. Itu buat memvalidasi artikel, berita, itu juga saya ngecek dari berbagai sumber, gitu, di luar negeri. Bener nggak sih? Bener nggak sih? Ternyata bener, gitu kan. Tapi, angle-nya berbeda-beda. Tapi, ya, so far gitu lah. Nah, the best practice-nya apa sih untuk merefresh konten itu? Pertama, keyword harus ada di title, ya teman-teman. Ini wajib. Karena kita kan mau optimasi keyword, kalau kita nggak masukin keyword di title, kita juga, Google juga nggak akan ngasih ranking, gitu kan. Itu yang wajib, ya. Terus, kalau pertama, keyword ada di kelompat pertama. Nah, contoh ini, ikan hias. Karena, keywordnya ikan hias, kalau kelompat pertama itu ada ikan hias. Karena, kenapa? Kalaupun kita, biasanya kalau kita ngasih meta description-nya adalah yang udah kita bikin, biasanya Google akan random nih, ngambil apa jenis yang mau diambil di dalam body artikel. Nah, biasanya itu Google ngambil di kalimat pertama. Seperti itu. Dan berikutnya, untuk lebih mempertegas topik apa yang mau kita angkat di artikel, itu kita masukin di status- status kata pertama, keyword wajib disebut, gitu. Nih, ada ada jenis ikan hias, saya masukin di status- status kata pertama, ada ngomongin ikan hias. Terus, berikutnya heading satu, itu adalah buat title, ya, teman-teman. Kalau misalnya, teman-teman pakai WordPress itu, udah ada otomatis title itu sebagai heading, gitu. Mungkin kalau, kalau pakai yang non-wordpress, mungkin teman-teman bisa ngobrol ke tim dev, itu agar gimana nih, title ini dibaca sebagai heading one, seperti itu. Nah, terus berikutnya heading dua, heading dua ini adalah apa saja ikan hiasnya yang biasa dipelihara di rumah, gitu kan. Heading dua itu subtopik dari topik utama. Jadi, kalau topik utama kita ngomongin di resikan hias rumahan, di sini kita ngomong apa saja resikan hias yang biasa dipelihara di rumah, gitu. Terus, berikutnya, keyword density, 2% dari total artikel yang dibuat, gitu. Jadi, misalnya, kalau teman-teman nulis artikelnya ada seribu, berarti teman-teman masukin keywordnya 2% dari total words, kata, gitu kan. Jadi, kalau seribu itu, berarti teman-teman masukin banyak 20, gitu. Teman-teman ada bikin, mungkin bikinnya 800 kata, berarti teman-teman harus masukin 16 pengulangan kata untuk keyword density, gitu. Keyword density itu sebenarnya masih bisa, masih diperdebatkan, kak, masih diperdebatkan, apakah kepake atau enggak. Tapi mostly, dari pengalaman saya sebelumnya, 2% itu udah angka yang, angka yang udah ideal, gitu, 2% dari total artikel. Mungkin teman-teman kalau misalnya membandingkan dengan halaman satu, dengan keyword-keyword tertentu, mungkin akan beda. Bisa 2%, atau bahkan saya pernah nemu satu artikel topiknya keuangan itu sampai 17%, itu luar biasa banget. Tapi saya enggak mau ke angka situ, tapi lebih aman itu 2%. Terus berikutnya, jumlah kata. Hitung rata-rata jumlah kata yang dipakai di patch 1 dan ikuti, gitu. Jadi teman-teman bisa manual, bisa manual, bisa ngecek. Ada nama tulisnya, saya lupa tulis buat ngecek itu, tapi kalau mau manual, coba cek aja di top 5, top 5, itu mereka jumlah patch-nya berapa, jumlah words-nya berapa, katanya. apakah seribu, apakah ataratanya 2 ribu, gitu kan, misal contoh. Tapi kalau misalnya kata-ratanya 2 ribu, berarti teman-teman harus mengimbangi atau lebih banyak, gitu. Misal kalau 2 ribu, berarti teman-teman bisa nambahin ke 2.200, gitu kan. Berikutnya, informational search intent, pakai search intent di subtopic, gitu. Informational search intent bisa dimana yang satu, Apa, bagaimana, cara, apa, bagaimana, kapan, mengapa, itu lebih, itu diusahkan, dipakai di dalam subtopic, gitu. Berikutnya, alt text itu, masukkan alt text pada setiap gambar yang dipakai, gitu. Alt text ini lebih kepada mendeskripsikan gambar apa sih yang di dalam artikel ini. Misal, gambar ini adalah kumpulan ikan-kumpulan ikan diskus, gitu kan, di dalam tank. Berarti teman-teman bisa nulis, kalau alt text ini, nggak ada, nggak ada yang baku ya, nggak ada yang, nggak ada yang, apa ya, saklak istilahnya, gitu. Jadi, teman-teman bisa mendeskripsikan, ini gambar tentang apa, gitu. Jadi, nggak yang berupa, harus keyword, bisa, bisa, digelaskan dalam 5 kata, atau 10 kata, gitu. Terus, berikutnya internal linking. Beri internal linking dari traffic yang paling tinggi yang memiliki topik yang sama. Misal, kalau saya, kalau mau optimasikan hias, berarti saya nyari artikel apa nih, yang ngomongin hias, yang punya traffic tinggi di Google Search Console, gitu kan. ini akan, an article yang punya traffic itu, akan saya internal linking, internal link ke artikel ini, gitu. Terus, berikutnya, kalau kita udah optimasi, optimasi artikel, terus berikutnya CTR. CTR itu apa sih, gitu kan. Jadi, dihitung dari jumlah berapa impression yang kita dapat, itu, yang, yang jadi klik itu berapa, gitu. Nah, sebenarnya, kalau CTR ini, dia, lebih simple ya, lebih simple, tapi, pakai, test and trial, gitu. Jadi, kalau kita mengubah CTR yang lebih, lebih catchy, lebih menarik, belum tentu, audiens mau nge-click, gitu kan. Gini, biasanya, kalau teman-teman mau, optimasi CTR, itu ada namanya, teman-teman harus cek dulu, harus, disimpan dulu nih, misal, artikel ikannya sini, berapa sih CTR-nya, gitu kan. CTR-nya adalah, misal, 2%, gitu kan. Teman-teman mau punya KPI, ke 5%, atau 10%, berarti teman-teman harus, bongkar, 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 yang namanya, title di artikel, gitu kan. Coba nih, diubah dengan, dengan penulisan title seperti ini, apakah, apakah, berpengaruh dari segi traffic, CTR, atau enggak, gitu kan. Kalau emang enggak, berarti ada yang kurang, coba lagi, coba lagi, coba lagi, tapi hati-hati, pengubahan CTR itu, bisa berimpak kepada, penurunan traffic. Kalau, misalnya, antara si, title, sama si meta description itu, enggak ada si keywordnya, seperti itu. Karena sih juga ada pengalaman kan. Coba, mau mengubah, cuma title lagi ini, kita kencengin, tapi di, meta description itu, enggak ada ngomongin si keyword, itu, itu turun, halaman 2 bahkan. Jadi, hati-hati, teman-teman, kalau mau mengubah CTR, gitu kan. Kalau emang, ternyata, kalau emang ternyata, turun jauh, di halaman 2, itu harus dibalikin lagi, title-nya, ke semula. Tapi, mostly, banyak kan yang saya lakukan itu, banyak kan lebih stay ya, stay di, ranking yang dia ada, sebelumnya gitu. Terus, kenapa CTR itu penting, reverse content, bentar, nah, ini ada CTR, statistik, gitu kan. Jadi, kalau teman-teman buka advancedwebranking.com itu, teman-teman akan ngelihat CTR, statistik dari ranking-ranking yang ada di patch 1, gitu kan. Contoh, misal, ini data diambil dari WorldWide, dari WorldWide, dan berbagai macam industri, kita enggak ngomong satu, kita enggak ngomong satu industri, kita banyak industri, contoh, sampel dari yang advancedwebranking itu, mobile itu rank 1, 28,31%, terus desktop 31%, untuk ranking di rank 2, itu 15%, sama juga dengan desktop, dengan rank 2, dengan mobile, terus untuk yang mobile juga, ranking 3 di 9%, hampir 10%, teman-teman. Yang desktop di 8,76%. Nah, ini, ini kalau misalnya, melihat dari rank 3 ini cukup banyak, teman-teman, untuk melihat dari CTR-nya, gitu kan, ada puluhan, bahkan ini, makin, kebawah itu makin kecil, gitu kan. Sementara kalau kita melihat di rank 4, sampai rank 10, itu angkanya makin sedikit sekali, bahkan di 10 itu cuma, satu persen. Nah, inilah pentingnya kenapa CTR itu berpengaruh kepada traffic, teman-teman, gitu. Nah, ini adalah, nah, ini adalah ide menarik dalam membuat CTR, gitu kan, konten, artikel. Nah, kalau contoh satu, berdasarkan waktu terkini, itu kayak contoh gini, jenis ikan hias populer dan banyak dibeli orang, gitu, di Mei 2022, itu berarti kita, kita mengupdate info terbaru di bulan Mei, apa aja sih ikan yang paling populer, yang dibeli banyak orang, gitu, Nah, ini kenapa saya kasih 59 karakter, karena biasanya, yang dibaca gue adalah 60 karakter, jadi teman-teman, diusahakan maksimal itu 60 karakter, di lebih dari itu, gue akan men-trunket, mempotong jadi titik-titik, jadi tiga itu, jadi kalau di trunket itu, kita nggak akan nyampe message-nya, ke audiens, Terus berikutnya, pakai bracket, ini juga pernah, waktu saya ngejain di situs banking, itu lumayan tinggi, naik, naikin CTR. Jadi di awal, bracket 20 tips, ini kan ya, senang cepat besar, begini, metodenya ini, seperti kayak apa ya, kan, kayak ngasih clue, tapi, bikin penasaran, gitu, karena kan biasanya orang-orang, saya juga hobis ikan hias, pengennya ikan cukup besar, gitu kan, apa sih caranya, ya bisa dengan, banyak hal-hal yang bisa dilakukan, gitu kan, ya, jadi, di sini, begini, metodenya itu artinya kita, menjelaskan secara simple, ini caranya, untuk audiens, gitu, terus, berikutnya, pakai pertanyaan, ikan hias ini mahal, dan dicari orang, bagaimana caternaknya, ini juga salah satu, trik untuk, membuat audiens penasaran, udah mah ini, udah mah ini, mahal ikannya, laku keras juga, caranya orang, dan, bagaimana sih cara, ternaknya, gitu kan, terus berikutnya, statement negatif, kayaknya sempat mati, jangan turun di rumah, ini sebenarnya, lebih ke clickbait ya, teman-teman ya, lebih ke clickbait, jadi, bagaimana orang, mau masuk ke artikel kita, untuk, untuk membaca, tips-tips ikan hias, yang, yang, gampang mati ini, gitu, terus berikutnya, informasional, ses intent, ini adalah, bagaimana, merawat, kan, ses kubu pemula, ini, seperti tadi disampaikan, ses intent itu, kita pakai yang, informasional ya, karena sebenarnya, ses intent itu ada, ada empat, informasional, navigasional, transaksional, sama, apa gitu, saya lupa apa, ada empat, nah, berikutnya, emotional headlines, cara jualan yang terbukti, kan, dia selukas di pasaran, kan, ini, kita, menggali emosi, si audiens ya, tips manjur, akan ikutnya sincah, dan mau makan, seperti itu, nah, jadi, coba teman-teman, membuat CTR, membuat title, sorry, membuat title, yang lebih, menarik orang, buat nge-click, seperti ini, nah, ini adalah, kesimpulannya, teman-teman, title ini adalah, fondasi dasar, fondasi dasar, bagaimana kita, mau mencoba, mengoptimasi, apa yang, udah kita punya, gitu, nah, refresh content, ini artinya, Google, sangat menyukai, konten-konten yang, fresh, gitu, bukan yang jadul, so old, gitu, enggak, nah, CTR, ini artinya, kita tidak, menyenyakkan posisi, jangan sampai, kalau kita udah melakukan, dua hal ini, ternyata, CTR-nya sama aja, jelek, itu kan, sia-sia kerjanya, gitu, makanya kita coba, optimasi CTR, bagaimana, dia bisa, mengenerate, traffic juga, dan tentunya, CTR tuh, biasanya, pakai, melewati, berbagai, test and trial, gitu, teman-teman, itu aja sih, teman-teman, yang bisa saya sampaikan, belajar hari ini, malam ini, semoga manfaat ya, silahkan, lintang. Oke, thank you Mas Jufri, untuk tipsnya, terkait, high impact, tapi low effort, untuk SEO ya, mas, lupa, lupa nyanyi kameranya, oke, jadi, thank you Mas Jufri, sekali lagi, dan, sekarang kita akan mulai, menjawab Q&A, dari para penonton, ini mas, udah banyak pertanyaan masuk sih, mas, ada sembilan pertanyaan masuk, mungkin Mas Jufri mau minum dulu, enggak apa-apa? Boleh, boleh dong, oke teman-teman, mungkin sambil Mas Jufri minum, aku ingetin, kalau misalnya, kalau punya pertanyaan, kalian masih bisa tulis ya, teman-teman, di kolom Q&A, Q&A ini akan aku, jawab semaksimal, eh, maksudnya akan aku, kita jawab semaksimal mungkin, kalau misalnya disjawab semua, kita akan jawab semua, tapi kalau misalnya gak sempat, mohon maaf ya, eh, teman-teman, oke, pertanyaan pertama, dari anonymous attendee, Mas Jufri, untuk menaruh, untuk menaruh internal linking, apakah ada batas, batasnya maksimalnya Mas? Ini yang paling atas ya, Pak? Ini yang paling atas, betul. Kalau batas itu sebenarnya, enggak ada ya, Mas Anonim, enggak ada sebenarnya, tapi kita lebih ini sih, lebih enggak terbaca, jelek aja di mata audiens gitu, kalau saya biasanya, maksimal itu, lima, lima, internal linking, tapi, tergantung, artikelnya long apa enggak, kalau artikelnya long, itu bisa lima, tapi kalau artikel cuma lima terus kata, itu lima kebanyakan, bisa dengan tiga atau dua, gitu, jadi, usahakan dioptimalkan, patch artikel mana, yang mungkin optimasi, seperti itu. Semoga menjawab ya, Mas Anonim. Oke, jadi, sebenarnya enggak ada batasan, cuman, sebaiknya, enggak terlalu banyak juga, Mas Jufri, mungkin tadi dibikin persen-persenan, kayak, apa keyword yang tadi Mas Jufri bikin ya, misalkan contohnya berapa, berdua persen gitu. Iya. Oke, tergantung ya, Mas Anonimus, yang mungkin malu ya, menulis namanya, jadi semoga terjawab, Mas Anonimus. Selanjutnya dari Kak Alvan Fahru, Kak, mau nanya, aku pernah dengar kata SEO backlink, itu buat apa ya? Terus cara mengaplikasinya bagaimana? Backlink itu artinya, website kita ada di dalam website lain, jadi, ini berbeda domain ya, misal, dewatoks.com punya, punya artikel, terus di situs media online, misal detik.com, nulis ngomongin tentang Dewa Talks, nge-link sama Dewa Talks, artikelnya atau homepage-nya. Nah, buat si Dewa Talks itu backlink, seperti itu. Nah, buat apa itu? Buat menaikkan trust mata Google ya, jadi semakin populer website-nya kan, makin banyak backlink-nya. Nah, otomatis itu akan meningkatkan rank kita di patch 1. Tapi sebenarnya backlink itu banyak jenisnya. Kalau saya bahas, terlalu panjang banget di sini gitu. Banyak jenisnya, dan kita juga harus milih backlink mana, yang low quality sama high quality gitu kan. Kalau low quality, ini penek aja, low quality adalah backlink yang punya banyak outbound link di dalam patch yang sama gitu. Misalnya kalau kita mau block, dulu ada istilahnya block walking. Kita taruh komen di block itu, itu akan jadi backlink. Tapi masalahnya di halaman itu, banyak sekali outbound link, banyak yang sama kayak kita gitu. Kalau dulu works, buat naikin ranking, sekarang udah nggak works buat naikin ranking gitu. Karena itu terkesan spammy dan nyampah ya gitu. Terus, bagaimana cara mengaplikasikannya, secara mengaplikasikannya gimana? Nah, backlink itu ada dua cara, bisa dengan gratisan, bisa dengan berbayar gitu. Kalau gratis bisa, bisa ngasih backlink di situs UGC, user generated content, kayak Kompasiana, atau Kaskus, yang lainnya. Atau yang gratis itu bisa, naik bank temen. Atau barter link. Dulu ada istilah exchange link. Itu pengaruh buat naikin ranking, cuma sekarang Google udah nggak ngelihat, exchange link itu sebagai value backlink gitu. Itu yang gratis. Berbayar itu bisa dengan, ya, titip konten di, titip konten di blogger, berapa bayarannya untuk, untuk persatu post gitu kan. Atau, kalau budgetnya lebih banyak lagi, bisa nge-backlink dari media-media online gitu. Semoga menjawab ya, Mas Alvan. Oke, semoga menjawab ya, Mas Alvan. Dan mungkin, di sini juga ada yang, tadi mungkin karena mau bahas tentang backlink, ada yang bertanya lagi nih, Mas, dari Anonymous Standy, di paling bawah pertanyaannya. Apa perbedaannya, pengaruh internal link, dan juga external link, terhadap SEO Mas Ritri? Pengaruh internal link itu, berarti kita, menegaskan ke Google, ini loh topiknya, yang mau kita angkat. Ini loh topiknya, si artikel ini. Jadi, pentingnya relevansi gitu. Jadi dulu, bukan dulu ya, ada istilah orphan page. Orphan itu kan, kalau kata bahasa kita kan, namanya, ini ya, orphan itu kayak panti kan, kayak panti asuman gitu. Jadi, page itu, bagus, secara konten bagus, tapi dia nggak punya link kemana-mana gitu. Dia, dia nggak dikasih link dari artikel lain, dia nggak nge-link ke artikel lain, itu namanya orphan gitu, itu bakal jadi harmful di SEO. Nah, biasanya kalau orphan page itu, kita manuali, masukin link dari artikel mana, tuh masukin ke link yang dianggap orphan gitu. Nah, cara nge-cek orphan-nya gimana? Kita pakai tools, Screaming Frog, kita nge-cek orphan, atau pakai SEMRAS gitu. Itu pengaruh di internal link. Dan kalau external link, seperti tadi saya sampaikan, ini juga buat, meningkatkan trust ya, trust di Google, jadi semakin banyak backlink, yang tentunya yang high quality ya, teman-teman, semakin banyak backlink, itu akan meningkatkan trust di Google, dan itu akan jadi, akan men-support artikel dari di page 1, atau yang top 3 lah paling atas gitu. Semoga menjawab ya, Mas Anonim. Oke, seperti itu ya Mas Anonim, perbedaannya. Thank you Mas Jufri untuk jawabannya. Next, dari Anonim Mas Tani lagi, kita balik ke paling atas. Hai Kak Jufri, untuk yang dijelaskan oleh Kak Jufri, kan itu untuk artikel ya Mas, mungkin untuk tentang internal backlink, dan lain-lain lain. Apakah real tips yang diberikan oleh Mas Jufri ini, juga berlaku untuk SEO di YouTube Mas Jufri? Jujur, saya belum pernah SEO-in YouTube, tapi kalau Mas Anonim, atau Mbak Anonim mau coba, silahkan. Tapi mungkin basic ini, tapi kalau yang pernah saya tahu, dari teman-teman saya itu, pengaruh. Tapi saya jujur, belum pernah ngerjain SEO buat YouTube. Jadi lebih ke artikel ya Mas? Oke. Jadi Mbak atau Mas Anonimus, boleh dicoba aja, kalau misalnya memang works, siapa tahu Mbak Anonimus bisa sharing juga nih, terkait tips Mas Jufri. Berhasil atau mungkin? Berhasil dan punya insight gitu, ternyata bisa loh. Iya, insight baru. Oke, thank you Mas Jufri. Next, dari Kak Herdarudan Merdoro. Selamat malam, saya Doro ingin bertanya, bagaimana sih cara memilih kata kunci yang benar Mas Jufri? Sebenarnya ini di luar dari bahasan ya, tapi nggak apa-apa deh. Kalau ini menurut saya ya, rasional. Jadi kalau kita mau optimasi, jangan yang volumenya besar, kecuali kalau teman-teman kerja di e-commerce sama kerja di media, itu nggak apa-apa. Pilih keyword-keyword yang besar, yang jumlah volumenya jutaan atau rusan ribu per bulan, itu nggak apa-apa. Itu satu. Terus kedua, kita melihat dulu kita siapa. Kalau webnya masih baru, diusahakan tuh coba-coba untuk yang, beli kata kuncinya, yang di bawah 500, bisa 200, bisa 300, atau mungkin 100 gitu kan. Karena hukumnya keyword itu adalah semakin banyak volume sebuah keyword, itu akan makin banyak kompetisi, makin banyak orang-orang yang mau achieve di keyword tersebut. Jadi yang utama sih lebih, ini Mas Herdaru lebih ke rasional ya. Keywordnya mana nih yang mau kita optimasi? Anggaplah misal Mas Herdaru itu punya blog biasa gitu kan, terus misal mau nulis tentang manfaat wortel, manfaat bawang gitu kan. Nah itu kalau manfaat wortel, manfaat bawang itu, pasti banyak website kesehatan di situ. Nah, itu volumenya banyak, bisa seribuan, puluhan ribu, itu kalau cuma Mas website-nya web biasa itu akan susah, jujur aja. Tapi kalau misal Mas Herdaru kerja di sebuah situs kesehatan, itu boleh dipertimbangkan untuk optimasi keyword-keyword itu. Tapi kalau misalnya, Mas Herdaru mau optimasi keyword manfaat wortel, berarti lebih cari keywordnya yang lebih ke long tail gitu. Misal manfaat wortel untuk anak 5 tahun, misal gitu kan. Itu bisa dicari tuh di keyword tenor, berapa sih volume-volumenya di setiap keyword. Itu Mas Herdaru. Semoga menjawab ya Mas. Semoga menjawab Mas Herdaru. Jadi kalau dari Mas Yipri, lebih baik kalau misalnya pemula mencarinya yang memang volumenya masih di bawah 500 ya, 100-200 gitu. Daripada Mas Herdaru harus compete, tapi chance-nya mungkin kecil untuk dibaca oleh orang, kadang-kadang udah didahuluin oleh yang misalnya artikel-artikel kesehatan lainnya. Kayak mungkin, let's say, klik dokter lah, atau yang lainnya memang kesehatan gitu. Jadi seperti itu ya, Mas Herdaru semangat untuk memilih kata kunci yang benar. Nah sekarang kita dari Youtube nih ya Mas Yipri, karena kita live juga di Youtube, dan ada pertanyaan dari Youtube juga. Dari, pertama dari Kak Azardani, apakah mengimplementasi tag meta keyword padahal artikel masih works untuk saat ini, dan seperti apa impactnya Mas? Meta keyword itu, dulu masih kepake, sekarang udah gak kepake. Kalau saya selalu, kalau ketemu website yang ada meta keyword, saya minta take off aja, take off. Karena dari jamannya, dari jaman Metcats, sampai John Muller, itu keyword text itu gak, gak jadi, gak jadi acuan, Google mencari, Google apa ya, bukan acuan, si artikel bisa ngerang di paling atas. Jadi, best practice-nya adalah, remove aja, keyboard text. ketemu. Oke, jadi, udah gak begitu works ya, berarti gitu ya Kak Azard. Nah, dari Youtube lagi, dari Kak Muhammad Fikri, Mas mau tanya, kalau untuk meningkatkan SEO, sebuah produk e-commerce sendiri, ini di luar topik berarti ya, tapi mungkin kalau misalnya mau jawab, boleh Mas. Jadi, Mas mau tanya, kalau untuk meningkatkan SEO, sebuah produk di e-commerce sendiri, apa yang perlu dilakukan, agar ranking produk tidak turun, untuk informasi, dan untuk informasi internal link produk seperti apa, apakah akan berfungsi juga untuk SEO, untuk produk di e-commerce Mas, Jufri, atau e-commerce itu sebenarnya punya teknik yang berbeda gitu, untuk SEO-nya Mas? Juraja, kalau ke detail, saya gak bisa jawab ya, tapi, yang kita tahu, kalau misalnya kita, kalau misalnya, kita nge-search sebuah keyword, misal, ikan hias gitu kan, again, ikan hias, karena saya hobis ikan hias, itu biasanya yang keluar adalah, halaman kategori, si e-commerce gitu, sama, halaman kategorinya, halaman tag, halaman searchnya si e-commerce gitu, tapi kalau misalnya, lebih ke spesifik, kalau, ikan hias air tawar, atau ikan hias, atau ikan hias air laut, itu mungkin, punya chance ya, punya chance, biar bisa, ngering ke halaman satu, tapi, kalau untuk kayak gitu sih, diusahakan, keywordnya, lebih ke long tail ya, karena untuk yang generic, short itu udah di-own banyak e-commerce, gitu. Oke, oke siap Mas Jufri, seperti itu ya, Kak Muhammad Fikri, mungkin nanti, kita dari Diorok, bisa bikin next question lagi, terkait SEO untuk e-commerce, khusus untuk produknya ya, Kak, tadi siapin namanya, Kak Muhammad Fikri, terima kasih Mas Jufri untuk jawabannya juga, kita ke pertanyaan selanjutnya ya, Mas Jufri, masih ada, 10 pertanyaan lagi, ini ternyata bertambah lagi Mas, semangat ya Mas Jufri jawabannya, Mas semangat, ini terkait refresh content ya, dari Mas atau Mbak Anunimus nih, apakah kita juga harus infokan, bahwa artikel tersebut terakhir di-update kapan Mas Jufri, kayak misalkan tadi kan Mas Jufri ada sebut, mungkin terkait refresh content ya, dan untuk refresh content kan harus update terkini itu seperti apa, misalkan teknologi terkini seperti apa, dan kita update langsung di artikel tersebut Mas, tertulis gak sih kayak terakhir di-update pada tanggal berapa gitu, itu suatu hal yang penting gak sih Mas? Sebenernya, hal penting buat Google enggak ya, tapi secara user itu kepake, jadi artikelnya bener-bener dirawat gitu ya, teman-teman dirawat, diperhatikan, jadi jangan terkesan obsolete gitu, terbuang. Saya juga pernah di sebelumnya tuh, secara timestamp, timestamp itu kayak misalnya, waktu kapan nih di-publish itu jangan diubah, kalau diubah nanti dianggapnya memanipulasi date si Google gitu, Google gak suka kayak gitu, jadi misal Mbak Anonim atau Mas Anonim, artikelnya di-posting di November 2021, terus mau refresh content, terus diubah tuh tanggalnya, tanggal 2-3 Mei 2022, itu kan gue baca sebagai manipulatif gitu, jadi bener aja, timestampnya gak berubah, sama tetap yang awal di-posting, tapi kita info ke user ini tuh diperbarui tanggal sekian, seperti itu. Oke, jadi secara timestamp lebih baik tidak diubah, karena takut Google kira itu manipulasi, tapi kalau misalnya untuk kita infokan ke user kita, mungkin melalui email atau social media itu boleh ya Mas Yifri ya? Maksudnya kita infokan di body artikel tang, di bawah. Oh artikel boleh gitu ya? Oh oke oke oke. Karena saya sering nemu artikel gitu sih tang, sering nemu artikel, ngeser sesuatu, ada tuh selalu tuh di bawahnya atau di atas, artikel diperbarui tanggal, nah itu kepake buat si user, tapi Google gak akan baca. Gak baca ya? Oke oke, sip sip. Oke seperti itu ya, Mbak Anonimus atau Mas Anonimus, semoga menjawab, dan jangan sampai salah ya untuk mengganti ini ya ya, waktunya ya, jangan diganti di timestamp ya, Mbak atau Mas Anonimus. Selanjutnya lagi nih, dari Kak Kames Waro, ini namanya, bukan Mas Yifri ya, Mas Yifri ya, Kak Kames, izin bertanya Mas Yifri, untuk setiap artikel yang kita tulis, selain artikel yang kita optimasi, apakah harus kita tanam kata kunci juga agar website utama secara keseluruhan memiliki rating yang tinggi, Mas Yifri? Ya, benar, karena mungkin kayak tadi saya sampaikan di bagian keyword NCT, mungkin siapa tahu, di keyword-keyword Mas Kames Waro, itu penyebutan keyword, keyword cuma 3 atau 4, sementara artikel ada 1000 kata, itu kan Google juga membaca ini, artikel ngomongin apa gitu kan, perlu kita tanam kata kunci, oh, sorry, maksudnya di web utama, oh, web utama nggak perlu, Mas, nggak perlu, ya, kalau web utama nggak perlu, tapi kita fokusin ke artikel aja yang mau dioptimasi, gitu, kayak misal, misal, dewatok.com itu punya artikel, mau ngerank tentang webinar Indonesia atau webinar SEO, yang dioptimasi hanya patch-nya aja, ngomongin webinar SEO, tapi nggak perlu di halaman homepage-nya kita ubah, ada kata wording, ada kata wording di patch-homepage ngomongin webinar SEO, gitu, karena pasti akan, akan, itu ya, akan complicated ya, kalau setiap keyword, artikel kita masukin di dalam homepage, gitu. Jadi terus di homepage, iya, iya, iya. Atau kalau misalnya mau mereka menuju ke homepage-nya, bisa pakai internal link ya, seperti yang tadi pernah mention. Bener-bener. Oke, seperti itu ya, Kak Ameswaro, semoga menjawab. Selanjutnya lagi, dari Andibalado.com nih. Hai, salamkan oleh Mas Yufri, apa alasannya title harus sama dengan H1, Mas Yufri? Ini sebenarnya opsi ya, opsi mau sama, mau nggak itu bebas, tapi yang biasa saya lakukan, itu sama, H1-nya sama dengan title, dan itu works, tapi bukan berarti H1-nya dengan title-nya berbeda itu nggak works, itu tergantungnya sih, Mas Andi, tergantung dari pengalaman aja sih, Mas. Yang sering dipakai mana, yang sering works mana, kita pakai. Yang nggak works, kita take out dulu. Mungkin lebih ke trial and error ya, jadi mungkin di Mas Yufri ini works nih, H1 sama title sama, cuman mungkin tiba-tiba kalau misalnya Mas Andi coba, nggak cocok nih, mungkin bisa dicoba-coba gitu. Coba samain dulu. Kalau Mas Andi mau pakai plugin Yoast, itu emang ada pilihannya. Title-nya, title buat sosmed apa, title buat SEO apa, title buat blog tuh apa, itu bisa beda-beda. Tergantungnya sih Mas Andi, tergantung dari style-nya kita sih, mau gimana. Tergantung ya. Jadi, tergantung ya Kak Andi Balado, jadi bisa dicoba-coba dulu aja nih, apakah memang sering-serting untuk Kak Andi Balado atau tidak. Jadi, sukces untuk website-nya kandibalado.com. Mereka bisa reach page one Google. Oke, thank you Mas Jufri. Next ya, dari Kak Ferry Diwichahyono. Malam, Kak, apakah ada pengaruh DAPA suatu website untuk artikel pada posisi bagus page one? DAPA itu bukan produk Google. Jadi, dan itu biasanya agak lama sih update-nya ya. DA-nya, kita udah punya backlink yang high quality. minggu lalu, belum tentu DA-nya hari ini berubah. Jadi, DAPA itu bukan jadi patokan. Dan, John Muller juga udah statement, DAPA itu bukan satu patokan, kita ngereng di page one. Walaupun, kenyataannya untuk banyak website yang DA-nya tinggi itu di page one. Tapi, belum tentu juga Mas Ferry dari yang pernah saya lakukan sebelumnya itu. DA saya 35, tapi saya bisa ber-COVID dengan DA 70, DA 60, 65 itu masih bisa ber-COVID di page yang sama, page one terutama. Jadi, saya bisa katakan DA itu gak pengaruh. gitu, di page one. Oke. Jadi, gak berpengaruh ya Mas Ferry karena itu produk yang berbeda dengan Google. Oke. Jadi, thank you Mas Jufri untuk jawabannya. Kita masih ada 6 pertanyaan lagi. Tadi kayaknya cuma 9, tapi masih 9 terus ya nih Mas Jufri ya. Malah gak berkurang. Terus. Oke. Jadi, selanjutnya nih, dari dari Anda harus tanya-tanya lagi nih Mas Jufri. Menurut Mas Jufri, dari beberapa ide untuk membuat CTR menarik, untuk beberapa pemula, lebih baik menggunakan yang mana Mas? Tadi kan Mas Jufri udah sempat mention tuh ada CTR yang mungkin terlalu negatif, terus pertanyaan gitu ya Mas. Itu lebih baik yang mana Mas? Untuk pemula, Mas? Menggunakannya. Ini coba di screenshot, di ini aja dicoba dari dari ini tuh yang mana yang paling banyak nih, yang paling bisa nge-boost CTR gitu. Ini sebenarnya, ini dari ini ya, Mbak Mas, ini dari case tadi saya, dari web-web sebelumnya, saya pakai pakai waktu juga lumayan, pakai break-up juga lebih lumayan, pertanyaan penasaran juga lumayan, sama emosional juga lebih lumayan gitu kan. Jadi, tergantung Mbak sama Masnya aja mau pakai yang mana, gitu. Tapi kalau search intent, itu pakenya informasional, gitu. Oke, jadi bisa di screenshot aja Mas atau Mbak Anonim Standy, mungkin bisa coba-coba juga ya Mas Jufri ya, karena kita belum, kita nggak tahu nih, semua website tuh pasti beda-beda untuk kesenderungannya ya. Jadi agak tricky juga, jelas A-B tasking ya. Iya, betul. Agak rumit ngomongin CTR, bener-bener ya. Rumit sih, betul-betul. Karena kayak orang aja gitu ya, berarti SEO gitu ya Mas Jufri ya. Sebuah website tuh kayak manusia aja gitu. Beda-beda. Oke, thank you Mas Jufri. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari keadaan Dina. Selamat malam Mas Jufri mau tanya, kalau refresh content itu berarti publish di tanggal sekarang ya? Tadi udah disamakan Sama ya berarti kayak tadi ya? Timestamp itu sama, timestamp. Kita timestamp nggak ada perubahan. Tapi kita bisa kasih di body article dengan font kecil. Kalau misalnya body article-nya font-nya 11, kita infonya, kita ngasihnya tuh di font 7 atau 6. Paling nggak orang tahu, oh ini article udah di-refresh nih. gitu. Oke, oke. Berarti itu ya Kak Andina, jadi jangan ganti yang timestamp ya, hati-hati. Next-nya, dari Anonim Mas Jufri lagi, dalam dunia kerja, rata-rata SEO yang mereka informatiskan itu menggunakan platform WordPress atau tipe website yang mereka di-flop sendiri, Mas. Kalau web yang di-flop sendiri, tekniknya gimana ya Mas? Mungkin di luar WordPress gitu ya Mas? Gini Mas, Mbak Anonim, dulu saya sangat WordPress minded, cuma saya diingetin sama teman-teman develop, jangan WordPress minded, karena satu saat lu akan ketemu website yang nggak pakai WordPress, lu mau ngapain gitu. Nah, itu sih salah satu yang saya pegang sekarang dari teman saya. Jadi, yang sekarang saya pegang ataupun sebelumnya sekarang saya join, tuh banyak kan nggak pakai WordPress, jujur aja. Jadi, karena nggak pakai WordPress, berarti mereka punya tim sendiri buat mendevelop. buat ngikutin apa yang kita request. Buat optimasi di on-page atau teknikalnya gitu. Kalau web di-develop sendiri, tekniknya gimana Mas? Ya sama aja kalau misalnya kita mau ngubah, ini kan lebih ke ini ya, lebih ke last effort kan ya, last effort ke ngubah title, internal linking, itu sama aja sih, Mas. Mbak Anonim, ya cuman masuk ke artikelnya, kasih ngeling ke artikel mana-mana, ngubah title, dan lain sebagainya gitu aja sih. Oh, oke, jadi sebenarnya sama aja ya, Mas Jufri ya. Ya. Sebenarnya sama aja. Oke, oke. Gitu ya, Mbak atau Mas Anonimus. Nah, mungkin, Mas Jufri mau pilih nggak, mungkin untuk dua pertanyaan, nanti aku akan pilih satu pertanyaan. Aku mungkin akan pilih satu pertanyaan terakhir ya, Mas Jufri, dari aku dan Mas Jufri, boleh pilih dua ya, Mas Jufri. Boleh, silahkan. Oke. Oke, aku akan pilih dari yang atas aja deh. Dari Kak Billy Wirawan, SEO dengan iklan di sosmed atau network lebih bagus? Apakah lebih bagus? Bagus yang mana, Mas, untuk menantangkan unique visitor? Ini sebenarnya jauh dari SEO ya, Mas Billy ya, dari SEO. Tapi dari pengalaman saya sih, sosmed sih lebih bagus. Karena sosmed itu, kalau dia suka, dia bisa nge-share, dan kita tidak dapat engagement atau traffic. Tapi kalau AdWords itu macam-macam. Kalau GDN itu fungsinya buat lebih ke brand ya. Kalau GDN, tapi kalau SCM itu lebih ke convert, entah leads, entah sales gitu. Tinggal digantung Mas Billy aja, maunya mana? Mau cuma dapat traffic, atau lebih ke convert ke leads atau sales. Itu bisa sebenarnya, sosmed sama AdWords pun bisa, bisa convert leads dan sales gitu, digantung dari Mas Billy, maunya objektifnya apa? Kayak gitu. Oke, oke. Fits ya, kayak Billy, semoga terjawab. Nah, Mas Jifri udah boleh nih, pilih dua pertanyaan terakhir untuk malam ini, Mas Jifri. Karena Mas Jifri udah ternyata menjawab 15 pertanyaan deh, Mas. Oh, banyak juga ya? Banyak ya. Aku mau jawab Mas Kevin. Bagaimana kita agar diunggul dari komputer, di komputer, istilah adu mekanik. Ya, ini seru sih. Karena SC itu kan ATM ya, teman-teman ya. Amati, tiru, modifikasi, dan tentunya open source. Semua bisa, semua bisa mengikuti dari siapa aja gitu. Semua bisa ngeliat angkanya berapa dari tertentu itu gitu kan. Ya, itu sering saya ketemu sebenarnya jujur aja. Waktu saya ngekerjain situs sebuah FMCG sebelum gue join sekarang, saya selalu nemu artikel yang sama saya kerjakan. Ya, gak apa-apa. Itulah realita di Google. Tinggal kita pinter-pinteran aja. Kita ngubah capital gimana buat naikin traffic dari CTR. gitu. Iya, iya. Jadi, mungkin dari CTR-nya. Karena sekarang juga dari webinar-webinar yang tenang SEO sebelumnya, mungkin kalau misalnya dari aku ya, Mas Jufri, kalau misalnya salah, bilang ya Mas, sekarang kan SEO tuh lebih ke user-friendly ya kan ya Mas Jufri ya. Jadi, mungkin kamu bisa pilih CTR yang memang menurut kamu akan dibaca oleh orang. Ini kan sebenarnya udah dikasih tipsnya juga sih sama Mas Jufri sih. Kayak berdasarkan waktu terkini, pakai bracket, pakai pertanyaan. Cuman, coba kamu pikirin apakah kalau misalnya kamu sebagai user, akan dibaca itu atau klik itu atau enggak. Betul gak sih, Cici, kalau gitu ya sih? Ya, betul sekali. Oke, gitu ya, Pak Jufri. Boleh, boleh. Saya mau jawab anonim attendee nih, yang paling bawah. Bisa terentang, maka hubungan refresh content dengan model silo, refresh content dengan power of internal linking. Silo itu berbeda ya, Mas Anonim, Mbak Anonim. Silo itu artinya itu agak tricky jelasin, agak rumit gitu kan. Jadi, misal teman-teman mau, ini saya gasin dikit ya, teman-teman mau optimasi ikan hias. Berarti permalingnya adalah ikan hias. Ikan das hias. Tapi, kalau teman-teman mau optimasi si pets ini, berarti teman-teman harus bikin artikel anak nih. calonnya adalah blablabla.com slash ikan ikan dash hias dash berarti ikan ikan koi. Terus bikin artikel kedua, ikan hias ikan hias slash ikan Mas Hoki gitu. Nah, itu setiap artikel anak artikel itu ngasih internal linking ke halaman utama si ikan hias. Nah, silo itu, silo struktur masih di perdebatan ya, apakah works, apakah enggak. Tapi, so far saya enggak pernah pakai silo. Takut, karena ini berhubungan dengan klien ya. Ada juga yang bilang silo itu enggak walk, silo itu ini-ini, tapi saya melihat dari berbagai keyword yang compete dengan klien saya. Misalnya, kompetitor klien saya itu mereka hampir enggak pernah pakai silo untuk yang sifatnya artikel ya. Tapi, kalau untuk yang sifatnya e-commerce atau yang lain saya enggak tahu. Tapi, untuk yang artikel mereka banyakan yaudah artikel single aja untuk silo enggak. Terus, reverse content dengan power internal linking. Yang tadi saya sampaikan, silo itu works kalau ada internal linking. Kalau enggak ada internal linking juga itu enggak works. Tapi, sebagai cekatatan, kalau silo itu biasanya work kalau ngasih internal linking di satu kata pertama. gitu. Jadi, kalau ngasih internal linking ke halaman utama, itu jangan di tengah-tengah atau di bawah. Kasih yang paling atas. Seperti itu. Semoga menjawab ya, Mas Anonim. Oke. Jadi, semoga menjawab ya untuk pertanyaan terakhir ya, Mas atau Mbak Anonimus, Tendi. Dan, mungkin untuk QNI, segitu dulu ya, Mas Jufri. Aku juga enggak enak sama Mas Jufri, udah jawab hampir 20 pertanyaan Mas Jufri. Dan untuk teman-teman, dan untuk teman-teman yang mungkin pertanyaan yang belum aku pilih, mohon maaf. Dan, mungkin nanti teman-teman bisa langsung hubungi Mas Jufri aja melalui social media Mas Jufri. Siapa tahu, Mas Jufri ada waktu dan bisa membalas teman-teman, gitu. Sekalian kenalan Mas Jufri lebih lanjut, teman-teman. Enggak ada salahnya untuk mengenal Mas Jufri berlanjut. Karena, sejauh ini aku kenalan Mas Jufri, Mas Jufri juga super-duper baik dan juga helpful juga. Teman-teman, jangan sungkan sama Mas Jufri karena Mas Jufri bener-bener baik banget. Thank you banget Mas Jufri untuk jawaban-jawabannya ini untuk Q&A. Mas Jufri udah jawab kurang lebih 18 pertanyaan yang masuk pada malam ini, Mas Jufri. Dan, untuk teman-teman, sekali lagi, mohon maaf kalau misalkan gak terjawab, bisa langsung follow aja di Instagram, Facebook, atau LinkedIn, atau Twitternya Mas Jufri dan bisa ditanyakan langsung dengan Mas Jufri. Nah, Mas Jufri, sekali lagi, makasih untuk waktunya. Lagi di Dewa Talks. Makasih ya, Mas Jufri selalu mau share di Dewa Talks dan jawab pertanyaan sahabat Dewa Talks. Mohon maaf kalau misalkan masih kekurangan Mas Jufri. Dan mungkin sebelum kita, aku lanjutkan next rundown Mas, aku boleh minta closing statement gak dari Mas Jufri nih, terkait last effort, high impact in SEO. Gitu Mas Jufri. Silahkan Mas, mungkin boleh stop sharing-nya dulu Mas, jadi full screen Mas Jufri dulu nih. Apa ya, sebenarnya saya sih cuma satu sih quotes-nya untuk semua case study, itu semua materi, saya lebih never stop learning. Karena kan saya juga dari 2007 saya belajar SEO, saya sekarang juga mesti belajar. Karena saya masih banyak kurang-kurangnya kadang websitenya turun, trafficnya turun, linking-nya gitu. Jadi, dari saya sih never stop learning aja. Dan untuk teman-teman berarti jangan sungguh-sungguh untuk visit social media Mas Jufri ya Mas? Iya. Untuk mungkin mau tanya-tanya lebih lanjut. never stop learning until you earning. Benar, kalau misalnya learning tapi nggak ada earning-nya buat apa ya Mas Jufri ya? Sekarang hidup itu susah. Jadi, semangat tuh teman-teman never stop learning dan jangan cepat menyerah. Thank you sekali lagi Mas Jufri untuk waktunya. Hai sahabat Dewa Web, video ini merupakan tayangan ulang webinar Dewa Talks yang telah diadakan beberapa waktu lalu. Kalau kamu tertarik dengan tayangan ulang webinar ini, yuk jangan sampai ketinggalan untuk ikutan webinar selanjutnya. Nantinya, selain bisa bertanya secara langsung kepada para pembicara, kamu juga bisa mendapatkan e-certificate dan juga door prize dari Dewa Talks. Mau ikutan? Caranya gampang banget. Kamu bisa langsung aja daftarkan diri kamu di Dewa Talks.com Setelah itu, kamu akan terdaftar sebagai peserta webinar Dewa Talks. Eits, tenang aja. Webinar ini gratis dan gak dipungut biaya sama sekali. Tunggu apa lagi? Yuk, jangan sampai tinggalan dan aku tunggu kamu di webinar Dewa Talks selanjutnya. Cari hosting yang aman Dewa Web Terima kasih